Hai semua balik lagi bareng aku agak yuk kita ngobrol-ngobrol lagi teman-teman pada kesempatan ini aku pengen membahas terkait dengan informasi lowongan pekerjaan palsu undangan kerja undangan tes palsu yang mengatasnamakan petrokimia grasik bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channel ku aku pengen ucapin selamat datang dan salam kenal silahkan explore aja semua informasi yang ada di channel ku biar belajarnya mudah silahkan cek di bagian playlist kalau teman-teman disini ada yang lagi nyariin follow-an pekerjaan terbaru bisa cek di bagian komunitas nah teman-teman ini aku pengen bahas lagi ya terkait dengan update contoh panggilan tes palsu yang aku peroleh file-nya kayak gitu dan ini tuh palsu aku pengen biar teman-teman yang nonton ini bisa waspada terhadap undangan-undangan kerja palsu aku pengen bahas silahkan disimak kalau ada pertanyaan tuliskan di kolom komentar dan nanti kalau misalkan info ini bermanfaat silahkan share ke teman kesaudara ke siapapun biar jangan sampai ada yang kejebak sama panggilan kerja palsu nah ini disini teman-teman aku pengen nunjukin sesuatu ya oke jadi tuh aku punya file ini teman-teman ini video ini aku bikin di bulan Desember 2023 aku punya undangan tes ini teman-teman yang aku display di depannya teman-teman kelihatannya keren ya kalau kita lihat di halaman satu ini wah seleksi penerimaan pegawai ini gua kayak keren banget gitu ini asli atau palsu sih ini gitu ini adalah undangan palsu kayak gitu kok bisa palsu dari mana cara ngeceknya gimana teman-teman nah teman-teman bisa cek dulu dari sini teman-teman jadi cari di Google dulu teman-teman kalian ketik aja petro kimia gresik gitu nanti setelah muncul kayak gini ini kan ada official website dari petro kimia gresik ya kayak gitu nah setelah itu di klik aja dibuka aja kayak gitu selain itu teman-teman juga bisa sambil nyari yang ada di Instagram di postingan Instagramnya official petro kimia gresik yang dulu di sini di infokan hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan petro kimia gresik karena di sini disampaikan bahwa nih petro kimia gresik tidak bekerja sama dengan pihak manapun dan tidak memungut biaya apapun dalam proses rekrutmen atau seleksi informasi lokernya nanti teman-teman bisa peroleh di sini rekrutmen.petro kimia street gresik.com kayak gitu nah sekarang kita pengen ngecek ke sini ya sebenarnya dari Instagram kita udah ada validasi bahwa kalau ada kayak gini tuh hoax gitu ya selain dari sumber sini apalagi ada bayar-bayar tadi kenapa ada bayar-bayar itu adalah ya cara penipu tadi kenapa kok ada penipu karena mereka ingin menguntungkan diri mereka dengan merugikan orang lain karena di sini ada peringatan penghutan biaya kemungkinan kerugian finansial lah yang nanti akan diterima sama orang yang tertipu nah kita cek dulu nih biasakan jangan buru-buru seneng kalau ada unggudangan tes ya teman-teman cek dulu di sini teman-teman tadi udah cari google ya petro kimia gresik akan muncul ke halaman ini petro kimia strip gresik.com kayak gini nah setelah teman-teman muncul halaman kayak gini scroll aja ke bawah gitu scroll ke bawah nanti di bawah sini ada bagian rekrutmen nah ini teman-teman di bagian e-rekrutmen ini teman-teman klik aja di sini nah nanti kalau ini di klik maka teman-teman akan mengarah ke halaman yang di sini tulisannya rekrutmen.petro kimia strip gresik.com nah ini yang tertulis di sini sama seperti yang tertulis di instagram rekrutmen.petro kimia strip gresik.com jadi semua info dari petro kimia gresik kalau ada info locker ada di sini nah di sini nanti membutuhkan registrasi dan login dulu ya teman-teman ya tapi di sini aku pengen ngeliatin dulu di brandanya tuh ada ini ya teman-teman bisa scroll-scroll aja nah ini ada berita jangan dilewatin kalau ada berita gini teman-teman buka aja gitu nah di sini ada peringatan gitu jadi di sini tuh ada peringatan di display gitu ini ada lowongan gitu terkait dengan petugas agronomis itu lain ya yang beda dengan yang akan kita bahas gitu tapi ini dilihat bahwa di sini ada penekanan info locker itu ya cuma ada di halaman ini gitu nggak ada di tempat lain dan nggak ada pungutan biaya kayak gitu di sini kalau memang ada locker ya ini di lowongan sini ya teman-teman ya klik aja di bagian lowongan gitu nah ini kosong ya kosong berarti lagi nggak ada locker gitu tapi nanti semua locker kalau tersedia nanti akan di display di sini nah saat teman-teman udah dapet validasi oh ini website rekrutmennya kemudian di instagram ini udah bilang bahwa tidak ada bayar-bayar nah sekarang kita masuk nih ke undangan yang aku peroleh ini oh tahunnya ini 2023 loh ini tadi postingan yang ada di instagram postingan instagramnya ini postingan kapan teman-teman postingan instagramnya ini adalah postingan 2019 nih 2019 tapi sekarang aku bikin video ini di 2023 4 tahun berikutnya masih berlaku gitu artinya penipu itu sampai detik ini masih berjalan nggak tahu siapa yang nipu nih pengajar gitu ya teman-teman lihat dulu tadi kan ada kemungkinan kerugian finansial jadi kalau teman-teman masih matanya masih belum sensitif ya langsung tahu ini itu palsu caranya adalah cari kata kunci dari undangan ini yang menyebutkan atau menunjukkan kerugian finansial yang mungkin teman-teman akan berita dari sana biasanya akan berupa biaya-biaya biaya akomodasi biaya kini biaya tiket ini itu gitu bahasanya akan ada di situ nah tampilan ini mungkin sedikit berbeda dengan loker-loker palsu yang sebelum-sebelumnya aku share di channelku coba kita bedah satu-satu ya teman-teman ya di sini ya di halaman pertama wah seolah-olah kayak oh ya asli gitu ya cara screening pertama adalah cari kata kunci yang minta bayar-bayar karena begitu ada biaya-biaya atau minta bayar-bayar gitu teman-teman yang lain nggak usah dibaca abaikan itu udah langsung jelas itu tuh palsu karena bertentangan dengan yang ada di official instagramnya kita scroll aja wah di sini ada daftar nama seolah-olah gitu ya seolah-olah nih asli gitu ini buat ngeblurin konsentrasi aja teman-teman cuekin aja ada nama-nama gini cuekin aja scroll terus gitu ya ini udah ada di halaman berapa nih halaman 5 ya udah sampai sini disinilah kuncinya untuk tipe yang 6 halaman ini di halaman 5 nya nih disini ada nih fasilitas berupa transportasi dan akomodasi wah kayak gitu nah di sini ada kalimatnya lagi menggunakan menggunakan metode penggantian dana yaitu biaya ini 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 gitu wah ada kalimatnya gini udah ini udah ada metode penggantian dana gitu ini udah nunjukin nih ada biaya-biaya nih terus apa lagi disini nah reservasi tiket gunanya untuk mobilisasi wah angkasa pura tour and travel kayak gini jelas ini teman-teman scroll sampai bawah sini wah diulang-ulang lagi nih biaya akomodasi untuk ini wah ada kalimat yang lain diulang-ulang terus biaya-biaya biaya-biaya terus gitu untuk pihak travel kayak gitu gak ada teman-teman petrokimia gresik pakai begini-begini wah ini diulang lagi ke bawah sini nih bahasanya diulang nih halaman 5 sama 6 ya gitu biasanya kalau yang panggilan kerja palsu 7 halaman itu tuh ada di halaman-halaman kalau udah kelihatan kalau ini ditaruh di belakang di ekor nih gitu ya diwajibkan oh sampai di italik nih ya ini biar teman-teman apa teringat disini wah ini wajib nih pesan tiket ini udah jelas teman-teman gitu biro-biro bertanggung ini ada reservasi kosa katanya kan diulang-ulang teman-teman pesan tiket nginap reservasi ini cara mensugesti orang lewat kata-kata jadi kalau dilihat ya bahasanya kok gak efektif sih kok ada kosa kata-kosa kata berulang ya itulah teknik notis dari jauh tuh masukin sugesti teman-teman pakai kata-kata disini nanti akan ada kata-kata yang diulang terus pemesanan etiket penginapan terus angkasa pura angkasa pura terus diulang-ulang terus gitu sampingnya angkasa pura gitu ini angkasa pura tuh di huruf tebel gitu biar teringat gitu diwajibkan diwajibkan ini ada biaya tiket terus ini sebenernya teman-teman gak usah baca detail kata-kata ini berulang untuk mensugesti siapapun yang baca yang harusnya orang tersebut mikir ini asli atau palsu ya gitu akhirnya orang tersebut jadi mikir wah harus bayar nih cari duit nih ya kayak gitu panik akhirnya nah ini adalah sisi-sisi yang dimanfaatkan oleh penipu-penipu tadi dan aku jamin nanti kalau teman-teman reservasi ke nomor ini lah atau kesini-sini ya gitu pasti ditipu ini jelas itu karena udah bertentangan dengan yang ada di websitenya gitu dan ada di official IG-nya jadi hati-hati teman-teman gitu dari halaman ini udah kelihatan ya halaman 5 sama 6 ini jadi kalau teman-teman ngeliat kayak gini gimana? ada beberapa hal yang bisa dilakukan kalau saranku yang pertama adalah teman-teman abaikan saja ini kalau dikirim lewat email emailnya di report atau di blog kalau lewat WA WAnya di blog atau di report tapi kalau teman-teman punya file ini gitu kalau mau bantu orang lain ya teman-teman ya saranku tadi buka yang ada di websitenya petrokimia gresik ini disini kan ada email rekrutmen nih teman-teman gitu ya disini nah teman-teman silahkan kirimkan email ke dia sampaikan gitu kepada HR manager atau tim SDM dari petrokimia gresik bahwa saya memperoleh panggilan kerja palsu yang disebabkan karena sebelumnya saya mendapatkan info locker dari mana gitu jadi tampilkan nih loh saya dapat locker dari sumber ini kok menghasilkan undangan kayak begini nah file-nya dikirimkan ke mereka mungkin nanti biar perwakilan dari bagian SDM ini yang secara official memberikan pernyataan bahwa nih loh kalau ada kayak begini ini palsu gitu aku bukan bagian dari petrokimia gresik ya teman-teman aku cuma orang yang pengen membantu jantuh setiap orang yang nonton video ini biar enggak ketipu hal-hal kayak gini aku cuma orang yang tergerak aja untuk menolong teman-teman gitu biar enggak ketipu nah ini silahkan kirimkan ke bagian sini Departemen Pengembangan SDM gitu biar nanti terbantu ini gitu karena tadi peringatannya tahun 2019 ini tahun 2023 file-nya masih ada masih rapi aja ini gitu nah ini kan mengkhawatirkan ya teman-teman ya gitu itu nah itu aja sih teman-teman kalau dari aku untuk pembahasan kali ini simple jangan sampai ketipu dari panggilan kerja ini ataupun yang sejenis bagi teman-teman nanti kalau ada yang masih bingung pengen diskusi tuliskan aja di kolom komentar atau silahkan hubungi aku lewat sosmedku yang bisa teman-teman temukan dari channel YouTube ini terima kasih semoga bermanfaat semoga teman-teman terhindar dari penipuan-penipuan dan bagi teman-teman pencari kerja semoga disegerakan untuk memperoleh pekerjaan impian oke thank you ya teman-teman ya sehat dan sukses selalu selamat menikmati